Halo Swipers, kembali lagi di episode Pharma Kepo, spesial sharing bersama PKPA. Nah, di episode ini, aku mau sharing nih tentang The Silent Killers. Swipers pasti tahu kan apa itu The Silent Killer? Yap, itu dia, hipertensi. Walaupun kedengarannya sering terjadi pada lanjut usia, tapi sebenarnya anak-anak dan remaja juga bisa terserang penyakit ini loh. Wah, apa sih penyebabnya? Apakah karena makanan? Atau lingkungan? Yuk kita simak bersama aku, Baal, Mahasiswa Sekolah Farmasi ITB. Hanya di Pharma Kepo, Kepo Yen Abis Farmasi. Hipertensi menjadi salah satu penyebab kematian nomor satu di dunia, dengan tidak adanya gejala yang membuat hipertensi disebut sebagai The Silent Killer. Secara umum, hipertensi lebih banyak diderita oleh orang dewasa dari usia 30 sampai 79 tahun. Namun, bukan berarti anak-anak tidak dapat terserang hipertensi loh. Sedikit berbeda dengan definisi hipertensi pada orang dewasa. Hipertensi pada anak sendiri dapat didefinisikan sebagai nilai statistik berdasarkan distribusi normal tekanan darah pada populis anak. Arak-anak dan remaja dianggap mengalami peningkatan tekanan darah jika pengukurannya berada di antara persentil ke-90 dan ke-95, berdasarkan usia, tinggi badan, dan jenis kelamin. Selain itu, seorang anak atau remaja dianggap menderita hipertensi apabila tekanan darahnya lebih besar dari persentil ke-95. Pengukuran tekanan darah pada anak-anak dan remaja relatif lebih sulit dan tidak stabil. Oleh karena itu, National High Blood Pressure Education Program Working Group di Amerika Serikat menyarankan hipertensi pada anak-anak dikonformasi sebagai tekanan darah tinggi ketika setidaknya pada tiga kesempatan terpisah, pengukuran memenuhi syarat dan batas tekanan darah tinggi, serta harus mempertimbangkan variasi usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh secara bersamaan. Beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi hipertensi pada anak adalah saling lingkungan, anak dengan pola makanan yang buruk dapat mempengaruhi berat badan mereka. Salah satu pola makanan buruk yang sering terjadi di kalangan anak-anak adalah konsumsi makanan dan menggunungan dengan gula buatan. Selain konsumsi gula buatan berlebihan, konsumsi garam dan lemak yang berlebih juga mampu menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, faktor lain yang dianggap sepele namun dapat mempengaruhi kenaikan tekanan darah pada anak adalah kebiasaan orang tua merokok. Pada anak yang orang tuanya merupakan perokok aktif, tekanan darah mereka 1% lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak merokok. Dari beberapa faktor risiko yang disebutkan, terdapat banyak solusi dan cara untuk mencegah terjadinya hipertensi pada anak. Hal yang paling mudah untuk dilakukan untuk mencegah hipertensi pada anak adalah menjaga pola makan anak dan remaja. Bagi anak-anak, para orang tua sangat penting untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki gizi seimbang. Orang tua sebisa mungkin memerhatikan jumlah garam, gula, dan lemak yang dikonsumsi anak. Apabila bayi kurus dan tidak sesuai dengan berat badan normal, orang tua bisa berkonsumsi kepada dokter alih-alih memberikan susu formula yang mungkin banyak mengandung gula. Bagi anak yang sangat menyukai makanan dan minuman manis, orang tua bisa memberikan opsi lain, seperti buah-buahan, bayi yang segar ataupun yang sudah dikeringkan, jus buah, dan honey coated nuts. Orang tua juga dapat berkreasi dengan membuat es krim, soli, puding, dan cookies dari buah-buahan dengan tetap mengontrol jumlah gula yang dimasukkan. Orang tua juga harus memperhatikan aktivitas fisik pada anak dan remaja. Bagi orang tua yang masih memiliki bayi, melakukan aktivitas fisik seperti tummy time, belajar merangkak, belajar jalan, hingga yoga atau senam bayi akan membantu bayi untuk tetap bergerak. Mengikuti kegiatan fisik seperti olahraga bersama, outbound, ataupun membuat permainan yang mau menggunakan fisik bisa menjadi salah satu cara agar anak dan orang tua bisa melakukan aktivitas fisik bersama. Memorotasi penggunaan gawai, terutama pada anak-anak, juga bisa menjadi salah satu opsi agar anak mau melakukan aktivitas fisik. Lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan banyak prokoaktif akan meningkatkan risiko mereka tersebutan hipertensi. Oleh karena itu, mengurangi atau berhenti kongsi rokok pada orang tua juga dapat dilakukan untuk menurunkan risiko seorang anak terkena hipertensi. Menjaga lingkungan tetap kondusif dan sebisa mungkin tidak memberikan tekanan pada anak, sehingga anak tidak stres merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan juga oleh orang tua atau kirtiker anak. Nah, mulai sekarang, perhatikan kondisi anak-anak dan remaja di sekitar kita supaya terhindar dari hipertensi ya, Swipers. Yuk, gabung Swipers, komitas nomor satu untuk para farmasis. Karena di aplikasi Swipers, banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi Swipers di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejahat farmasi yang kamu kenal ya. Sama, nyalain juga lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari Swipers Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma kepo, kepoin abis, farmasi!